Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program ID Talk bersama Jabar Express ID Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cantik, ganteng, aduh Kayak langsung kalah nih capanya Yaitu Duta Pariwisata 2024 Perkenalkan dong, yeay Oke, mungkin boleh dari saya dulu ya Kak Halo teman-teman semuanya Nama saya Putri Rezeki, Kusuma Baraka Biasa dipanggil Putri Dan saya perwakilan Jawa Barat Dan Alhamdulillahnya kemarin Udah memenangkan nih kontes dari Duta Pariwisata Indonesia 2024 Salam kenal semuanya Cantiknya, oh my god Lalu untuk sayanya Perkenalkan nama saya Muhammad Rezeki Abillah Biasa dipanggil Abi Berasal dari Kabupaten Sumedang Dan juara Duta Pariwisata Jawa Barat Mewakili ke Duta Pariwisata Indonesia Dan Alhamdulillahnya juga menjuarainya Menjuarainya Yeay Di satu lagi siapa nih? Ya harusnya Oh harus terkenalan juga ya Halo semuanya Saya Riza Bismul, selaku founder dari Duta Pariwisata Jawa Barat Oke, yeay Boleh dong teman-teman ya Gak agak rame gitu kan Nah, kita mau ngebahas soal tema Kalau kalian belum tau kan sebenarnya Jabar Express ini sebetulnya koran ya Cuman karena eranya udah kayak maju ya teknologinya Jadi ke era digital Menurut kalian sih pandangan gimana sih untuk Apa ya Memperkenalkan Indonesia, pariwisata Indonesia itu Gimana bagusnya? Oke Mungkin kita ngebahas dulu soal tadi yang kakak udah singgung ya kak Tentang koran tapi di era digital ini Menurut aku sendiri sih kalau misalkan koran ya Koran mungkin banyak orang yang udah beranggapan waktu ngedenger koran kayak Apa sih baca koran gitu? Aduh kuno gitu Banyak kan orang pasti yang berpikir kayak gitu Cuman tetep aja gak sih kak? Kita tuh perlu banget literasi ya kak Perlu banget membaca tuh bener-bener bikin kita tuh melek ya kak Mau itu secara digital Mau itu secara maksudnya lewat media cetak Dan menurut aku media cetak ini sendiri punya Apa ya kak? Keunikan dan juga daya tarik Bahkan untuk orang-orang mungkin di daerah-daerah di Indonesia yang sinyal atau internetnya tuh masih belum cukup luas kak Nah itu tuh menurut aku menjadi salah satu alternatif untuk di daerah-daerah pelosok yang mungkin sulit ya kak Untuk melihat sosial media, untuk menonton TV Tapi kita bisa nih kak untuk menyebar luaskan khususnya pariwisata ke arah sana Jadi untuk orang-orang atau misalkan wilayah-wilayah yang belum terkena digitalisasi Kita masih bisa nih kak menggunakan media cetak ini Sebagai power utama kita untuk menyebar luaskan pariwisata di Indonesia Betul, wow, 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 wow Tapi nih karena kan kita juga gak luput ya dari sekarang teknologi rambat juga Betul, pasti dong Gimana tuh kalau soal teknologi yang berkembang? Menurut saya untuk teknologi yang berkembang tuh kita ada tiga aksi Adaptif, kolaborasi, dan inovatif Dari adaptif ini kita dari koran ya Koran tuh bisa menggunakan teknologi digital tuh seperti big data dan AI Untuk survei mengenai tren yang ada di pasarnya nanti seperti apanya gitu Lalu untuk kolaborasi, dari koran juga bisa berkolaborasi kepada influencer-influencer Tentunya seperti kita juga, dita pariwisata Untuk pariwisata Nah untuk inovatifnya nih, menurut saya di segi koran ini kan Tadi kan Putri udah menyinggung mengenai kuno dan lain sebagainya Tapi kita bisa menambahkan seperti di dalam artikelnya Kita menyebutkan ini, ini, ini Di bawahnya tuh ada foto mengenai pariwisata misalnya Tapi kita juga nanti memberikan QR Eh, untuk informasi lebih banyak QR ini nanti kitanya masuknya ke galeri-galeri mengenai pariwisata tersebut Jadi kita seperti transformasi Transformasi koran dan digital disatuin gitu Aduh, dita pariwisata sekarang udah ngopil ya Udah ngopil nih Tapi nih, nyinggung nih soal founder nih kan Manggilnya apa nih, Kang A atau apa nih? Kang boleh Kang boleh Oke Kang, sebagai founder itu biasanya Aku juga mau sih kayaknya jadi dita pariwisata Gimana sih caranya biar bisa syarat atau ketentuan apa sih untuk bisa jadi dita pariwisata itu? Sebenernya kalau dita pariwisata, sebenernya di ajang itu banyak, Kak Gak cuma dita pariwisata, mungkin ada pendidikan, ada sosial dan yang lain-lain Cuma spesialnya dita pariwisata itu Yang pertama kita carinya yang memang dia hobi ngonten Kan namanya ambasador turisme gitu Jadi bagaimana cara si ambasador turisme ini mempromosikan Ya kan, bagaimana cara dia meyakinkan banyak orang menginfluencer ya kan Bahwa wisata yang ada di daerahnya, masing-masing kota dan kabupaten itu dapat diminati banyak orang Mungkin salah satunya di pelosok-pelosok Jawa Barat yang belum orang tahu Kalau tempat itu tuh bagus misalkan Terus dipromosikan oleh dita pariwisata Itu bisa menjadi strategi untuk memperkenalkan pariwisata Itu salah satunya Kalau ditanya bagaimana sih pengen jadi dita pariwisata, itu salah satunya Kita harus hobi dulu ngonten gitu Terus niat juga Kalau niat juga udah ada berarti kita harus konsisten Ya itu sih, karena kan kalau konten sekali dua kali Wah enak nih Tapi kalau udah keterusan konten pasti mereka udah ngerasain sih Aduh gue harus konten setiap hari Karena sebagai dita pariwisata tuh memang tugasnya selalu memberikan konten-konten yang menarik seputar pariwisata Sebenernya kalau buat konten itu bener ya kayak gitu Gak cuma dita pariwisata doang Tapi misalnya influencer ataupun kita yang di dunia perintah gitu ya Tapi ya tiap konten, aduh ini harus ngapain ya, aduh capek deh, aduh apalagi nih gitu kan Apalagi kalian yang memperkenalkan pariwisata Indonesia gitu kan Tapi sebagai dita pariwisata dan founder, hal menarik apa sih yang kalian pernah temuin selama ini? Oke, sebenernya banyak banget ya kak kalau dibilang hal menarik yang ditemuin Tapi yang paling berkesan mungkin menurut aku adalah ketika kita berkunjung waktu itu kita sempat kayak ke Semedang Dan kita tuh ke Semedang yang kayak bener-bener, kita city tour kak Jadi kita tuh sekarang lagi ngejalanin program, programnya tuh adalah city tour di berbagai wilayah yang ada di Indonesia Yang pertama udah pasti dong kita ke Jawa Barat dan khususnya tuh pertamanya ke Semedang Karena Semedang juga salah satu dari homecomingnya Abi kan Dan kebetulan kita disana tuh bener-bener disambut baik dan kita juga yang paling unik nih kak Kita ke salah satu tempat namanya Kujang Sapasan Akses jalannya tuh luar biasa kak, kita menempuh berjam-jam ya api kesitu Dan untuk kesitu tuh rasanya tuh capek kak, capek banget kayak rasanya tuh kayak udah Aduh kapan sih kak sampenya gitu, kapan sih ini sampenya gitu Tapi kak pas kita udah kesana bener-bener terbayarkan semuanya kak Indah, indah banget kak Mungkin temen-temen bisa cek juga di instagramnya official Duta Pariwisata Atau instagram saya dan juga Abi Karena itu bener-bener kak memanjakan mata banget Rasanya tuh kayak bukan di Jawa Barat Dan itu tuh bener-bener kita tuh sadar banget disitu Karena apa ya, rasa capek kita, rasa penat kita Terbayarkan banget kalo misalkan kita bener-bener dateng ke tempat yang Emang memanjakan mata gitu Dan itu yang jadi menarik banget sih Dan aku pengen gak cuman kita yang ngerasain itu Makanya kita kontenin, kita buat video, kita buat konten di instagram Biar temen-temen semua tuh bisa lihat Jadi bisa tertarik juga Kita gak mau kita doang yang menikmati itu Tapi kalian semua juga harus bisa menikmati itu semua Berarti bakal tur lagi? Betul Susu berdang berarti udah beres? Kita sekarang lagi tur di kota Bandung kebetulan Udah ada di Bandung kemana lagi? Rumah aku dong Rumah aku dong Selanjutnya kita udah berencana datang ke beberapa kota dan kabupaten sih Khususnya mungkin dekat-dekat ini ke Jawa Tengah Salah satu di Jawa Barat juga ada Indra Mayu Dan juga ke Pulau Seribu Jadi stay tune aja tunggu di instagram kita Stay tune nanti ya Boleh dong Tapi road tour ini kan ke beberapa daerah ya Betul Indonesia punya banyak kepulauan Sabang sampai Merauke gitu kan Pasti kebudayaan kultur berbeda Pasti dong Kak Gimana kalian biar menyatukan Indonesia tetap Indonesia Biasanya kan Kebudayaan misalnya Kebudayaan ini gak cocok nih sama yang misalnya disini Tapi Kalian pas pos misalnya di sosmed gitu Ada pro kontra misalnya Kalian gimana tuh menangani itu semua Untuk menyatukan Indonesia tetap Indonesia gitu Sebenernya gini Kalau misalkan Kita kan udah ada konsep nih city tour ya kan Specially kalau Putri dan Abi dulu di Jawa Barat Kita kan harus tau nih Culture di kota dan kabupatennya seperti apa Salah satunya dari cara berpakaian Ya kan Kita berkunjung ke Ciamis Yang memang mayoritasnya muslim Gak boleh baju-baju terbuka Gak boleh yang terlalu vulgar Jadi kita menyesuaikan dulu gitu Itu termasuk dari Habit Culturnya dari mereka gitu Itu salah satunya Kita juga misalkan visit ke D.I.E. Ya memang gak boleh Pake baju yang apa gitu Atau gak boleh Berpenampilan seperti apa Itu kita sebelum kita berangkat Kita harus cari tau dulu Apa yang mau kita sampaikan Tempat mana yang mau kita kunjungi Maknanya apa Semuanya udah kita konsepin sebelum kita berangkat Gitu sih Kak Jadi bener-bener harus memahami dulu ya Iya betul Untuk sebelum go 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 Apapun dia sebenernya Kalau kayak gitu Kalau misalnya tadi kan promosi Kalau dilihat nih banyaknya Lewat media sosial ya Digital ya Menurut kalian Duta pariwisata Kira-kira bakal Ngepromosikan apa Dan gimana Kalau misalnya Si promosinya itu lewat Media cetak Oke Menurut aku sih ya Kak Kalau kita pribadi Udah ada rencana juga sebenernya Kita tuh pengennya berkolaborasi Sama media cetak Dan juga sekaligus Terus kita uploadnya Tapi gak cuman di sosial media Tapi juga lewat media cetak Jadi kita mau Yang kayak tadi udah abis singgung Tentang kolaborasi Kita tuh pengennya kolaborasi yang lebih meluas Karena kan tadi ya Kak Yang aku udah bilang juga Karena gak seluruh Indonesia tuh Wilayah-wilayahnya tuh udah Ter-digitalisasi Jadi untuk kita bisa Menyakup semua kalangan Semua wilayah Kita tuh pengennya Kita berkolaborasi Misalkan kita bikin konten si fitur ini Kak Lalu nanti kita berkolaborasi Dengan media cetak Lalu juga dengan platform digital Untuk bisa Membuat konten yang bisa di-up Langsung secara media cetak Dan juga secara digital Contohnya mungkin Kalau kita nanti ada kunjungan Kak Kita ada wawancara sekaligus Jadi wawancaranya Untuk nanti kita di media cetak Sekaligus nanti kontennya Untuk kita di-upload Di sosial media kita Jadi langsung dua ya Iya Langsung Bener-bener Sebenernya gak dua banyak sih Kak Bener-bener Radio Ya, release Website Betul Di Instagram Kalau mau memasarkan Iklankan Atau mengenalkan Betul Banyak banget sih sebenarnya caranya Tapi Kalau misalnya nih Yayasan Duta Pariwisata ini Kapan sih Atau Kapan dimulanya Dan visi-misinya sebenarnya itu apa Ya, kalau untuk Duta Pariwisata Jawa Baratnya Sebenarnya kita mulai itu untuk Setiap tahun itu selalu ada pemilihan gitu Dimulai dari akhir tahun Untuk pemilihan Contoh 2025 nih Pemilihan Ya Nanti kita untuk open 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 Registrasinya itu biasanya di akhir tahun 2024 Untuk di 2025 Itu selalu Seperti itu setiap tahunnya Nanti Kenapa kita tuh membukanya di akhir tahun Untuk di 2025 Karena kan persiapannya kan harus matang Betul Sama kayak Abi sama Putri Pengen menang di Indonesia Kita jadi persiapannya nggak Nggak bisa mepet gitu Contoh Mereka Lomba di nasionalnya Bulan September Jadi mereka sudah terpilih itu di Februari Jadi ada kurang lebih 7 bulan untuk mereka Persiapan Public speaking Coaching catwalk Terus advokasinya Mereka juga punya advokasi Jadi nggak semerta-merta Menang Duta Pariwisata Ya udah Enak jalan-jalan nih Ke wisata mana gitu Memang Sebenernya benefitnya Kita bisa akses wisata yang ada di Jawa Barat Gitu Tapi Bebannya apa sih? Ya ketika kita datang Diberikan akses masuk Ya kita kan sebagai ambasador turism Harus ngonten Ngonten tuh nggak cuma video Tapi kita bikin konsepnya Terus yang mau Kita promosi itu di headlight yang mana-mananya Gitu Nah itu sih yang Yang menjadi persiapan Kalau ditanya kapan bukanya Salah satunya Kalau untuk di Duta Pariwisata Nasionalnya Di Indonesianya Biasanya dia di akhir tahun Oke Kalau untuk visi-visinya apa? Kalau visi-visinya sebenarnya banyak Visi dan misinya gitu Tapi salah satunya Dari Duta Pariwisata Nasionalnya Sebenarnya dia punya hashtag namanya Enjoy Promote and Explore Gitu Kalau di Duta Pariwisatanya Sama seperti nasional Kita pengen Mengajak kaum muda Millenial gitu Ya memang mereka Smart Pinter-pinter Untuk kecanggihan teknologi Salah satunya Untuk mempromosikan pariwisata Jadi Kita guide Anak muda dulu Gitu Untuk menyebarluaskan informasi pariwisata Agar jauh lebih menarik Millenial Gen Z Gen Alpha juga masuk 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 Yang penting pengen Yang penting ada semangat buat konten Yang penting ada semangat Nah Dari Gen-gen Gen Z Gen Alpha Ini kalau boleh tahu Gen apa nih? Kalau kita Sebelumnya Gen Z Aduh berarti selama Iya Sama kita Gen Z Gen Z Iya Iya kah Gen Z Menerai kalau ya Menerai ini Tapi masuk kelas Selama Gen Z Berarti selama ini diajarinya bareng pure? Iya Pure Kita bareng-bareng terus Gitu Kayak persiapannya Kayak Putri belajar catwalk Abi belajar public speaking Kita ketemu sama beberapa Narasumber-narasumber yang memang bisa Membantu mereka persiapan buat di nasional Kayak coaching Paling penting tuh public speaking sama advokasi Karena Sebagai ambasadio tourism tuh Harus punya advokasi atau platform aksi nyatanya Gitu Kayak Putri sama Abi dibangun untuk membangun itu Dan Harus bisa mempromosikan Intinya sih seperti itu sih Kalau untuk pariwisata Khususnya di Jawa Barat gitu ya Menurut kalian punya nilai tinggi apa sih di Jawa Barat ini? Ini kebetulan selinear banget sama hashtagnya Abi dan advokasi Abi Boleh misalkan dijelaskan? Empower ability Mengenai empower ability nih Jadi empower ability tuh memperdayakan kemampuan Batik Jadi pariwisata budaya Jadi saya tuh mempunyai keinginan Untuk batik tuh menjadi salah satu pilihan fashion Jadi saya tuh Advokasi saya tuh memakai batik kasual Gitu Sehari-harinya gitu Jadi Bukan hanya di media sosial aja Tapi mouth to mouth gitu Saya memakainya secara langsung biar orang-orang juga tertarik ngeliat Kalau saya ada pertemuan dengan teman dan lain sebagainya Saya biasanya pakai batik Tapi batik kasual Misal Mix and match gitu Mix and match ya Misal ya Denim jeans Ada batik Ada batik Batiknya? Iya Itu khusus Kak Jadi ada salah satu juga UMKM yang ada di Jawa Barat ini Dan itu juga yang di highlight sama Abi di advokasinya Jadi dia kerja sama nih sama salah satu UMKM Kak Untuk memajukan UMKM itu Dan juga memajukan batik lagi nih Kak Karena kalau Abi sama timnya udah survei ya Iya udah survei Ternyata Produksi batik tuh menurun sebesar 75% Karena kurangnya minat pada generasi muda gitu Kurang-kurang diminati Sekarang yang pakai batik kayaknya cuma hari kerja habis kok Iya terus formal-formal kayak undangan gak sih biasanya Makanya Abi ini membuat advokasi ini biar batik ini bisa dipakai sehari-hari Kak Iya dan dengan cara tuh di mix and match Ada juga beberapa kan kita juga sekarang udah banyak nemu ya kan Di keseharian kita nih Anak-anak Gen Z ini udah mulai Kak Gen Z milenial udah pada mulai pakai batik atau berkain ya Kalau kita anak Gen Z nyebutnya Nge-batik Iya Berkain biasanya pada nyebutnya Nah itu tuh salah satu tujuan utama kita Kak Biar batik ini tetap terlestarikan sampai nanti kita punya cucu-cucu lagi gitu Gue udah tau nih ada Denny batik ya? Iya Denny batik Terus ada denny celana jeans ya Ada kimono juga Iya Kimono tapi batik Sebenernya banyak sih Kak Banyak banget Mix and mix batik di dalam kegiatan sehari-hari Kayak tadi Abi Bikin konten Eh bikin hashtag Empower Your Ability Itu salah satu advokasi dan aslinya tadi ya untuk Meng-influence ya Kan kalau kita Menyuruh orang Kita Sama orang yang kenal aja Kayak contoh Aku Sama Abi Kan temenan nih misal Yuk yuk kita pakai batik Pasti Gak mau gitu kan Ngapain sih kaku banget gitu Apalagi kita mau nge-influence orang yang gak kita kenal gitu Jadi salah satunya platform yang dibikin sama Abi itu ya untuk merubah mindset orang bahwa batik tuh kan harus dipakainya formal harus ke acara khusus gitu Tapi sekarang di mix and match biar lebih terlihat casual dan trendy gitu Tapi masih ada batik-batiknya Itu kayak denim batik atau satu dan yang lain Betul Apalagi kan sekarang tuh di era digital sekarang orang-orang pada ibaratnya katanya FOMO ya Kak Jadi kalau ada yang tren dikit mereka pada pengen ikutin Sedangkan kalau misalnya ada orang yang ngomong nih secara langsung dan bilang mereka kayak Ayo pakai batik Mereka pasti pada kayak Ih apa sih Cuman kalau kita udah bikin batik ini sebagai tren Tren sehari-hari Yang lain juga pasti pada FOMO Pasti pada ikutan Jadi mau gak mau Iya Baca kan FOMO Dan secara gak langsung kita juga udah melestarikan varianusaha budaya yang ada di sini Dari batik apalagi ada lagi gak selain batik? Banyak sih kalau aku pribadi dengan advokasi aku Aku ini pengennya menyuarakan perempuan-perempuan di Indonesia Kak Jadi memperdayakan Yes Empowered Indonesian Woman Jadi aku tuh pengennya Kan sekarang tuh banyak kayak Kak Cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang sebenarnya mereka tuh punya potensi lebih Kak Tapi mereka tuh insecure Mereka kayak terlalu overthinking mikirin omongan orang Nah that's why aku bikin hashtag dan platform aku yaitu put your shine and rise Dimana itu tuh aku pengennya kita tuh kayak yuk udah yuk insecure nya kita bangkit kita bersinar Terutama khususnya kita tuh bisa loh berguna dan juga berproses bareng untuk memajukan pariwisata di Indonesia gitu Aduh Waduh pengen juga bersinar Ya semuanya orang pasti punya bersinar Iya betul Tapi boleh gak sih untuk penuh untuk panik Boleh untuk kasih pesan ke generasi apapun deh Misalnya mau yang udah pernah muda Atau jangan di putih jangan itu ya Udah pernah muda ya Atau yang generasi sekarang meranial Gen Z, Alpha Atau apapun itu Buat pesan-pesannya Supaya ikut juga bergabung dengan kalian Bisa ikut misalnya ada yang mau gitu kan Atau pesan-pesan supaya Melesaikan juga nih pariwisata yang kita punya dan yang lain sebagainya Kalau dari aku sendiri sih aku pengennya ya kalian para generasi muda Apalagi kalian tuh generasi yang sangat amat berpengaruh ya di era digital ini Generasi Z, generasi milenial Bahkan mungkin nanti Gen Alpha yang akan menyusul Aku harap kalian tidak melupakan sih tapi tetap platform-platform lain Seperti media cetak dan lain-lain Karena kita tuh juga harus membuat si media cetak ini bertahan ya Bertahan dari bertahan lalu mulai menjadi multi-platform Dan juga nanti bisa comeback stronger lagi nih Kak Untuk bisa bersaing atau mungkin selaras ya Kak Dengan era digital sekarang Terutama khususnya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia Jadi kalian Buat teman-teman semuanya yang nonton semuanya Aku harap kalian bisa lebih melek lagi Dan khususnya untuk pada perempuan disana Yuk, udahan insekurnya Kita lihat sekeliling dan kalian harus nemuin shine kalian masing-masing Wow Dari saya Tentunya untuk para generasi muda Saya ingin kalian tuh Empowerer ability kalian Bukan batik ya Empowerer ability kalian yaitu memberdayakan Kemampuan kalian Jangan terus-terus disimpan kemampuannya Ayo salurkan saja kemampuannya Salah satunya kontribusi kepada Indonesia itu Indonesia ini yaitu bisa menjadi duta pariwisata juga ya Terus lalu ajakan untuk berkontribusi kepada warisan budaya kita Yaitu empower ability pada batik Yuk ngebatik Ngarik banget ya Ngarik banget ya kalo Putri sama Abie udah ngomong tuh kita kayak Aku langsung Malah deh gue Halo dari aku sebenernya Sebagai kaum muda Millenial atau zelenial yang tadi Putri bilang Mungkin kaum alpha mau hadir gitu Mereka Kalian punya potensi yang bagus gitu Tapi mungkin kalian gak ngeh nih potensinya apa Kebangun karakter dari personal branding kalian gitu Cara membangun personal branding itu dari kebiasaan Banyak agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan positif yang kalian lakukan Itu salah satunya menurut aku gitu Terus untuk mengembangkan dari itu juga Banyak potensi atau peluang yang harus kalian ikutin Mungkin dari duta pariwisata Kayak Putri dan Abie Atau ambasador yang lainnya gitu Kegiatan-kegiatan duta kampus atau yang lain Mungkin itu menjadi salah satu langkah kecil kalian Untuk dapat membangun personal branding Atau kemampuan yang kalian miliki Gokil Gokil Pokoknya gokil Pokoknya buat kalian yang mau nih Ikutan juga kayak Kak Abie dan Kak Putri Boleh nanti di antara tahun ya Iya boleh Di ofisial duta pariwisata Jabar Oke Pokoknya ditemui dia Tapi kan kalo mau tau Dan apa harus terhadap ini ya Memahami lebih Soalnya bahasa-bahasanya kan lumayan ya Shulit Shulit Harusnya kita yang lebih mengerti lain Pokoknya bareng dan langsung aja Di akhir tahun belum mendaftar Dan juga tetep harus memastarikan Apapun yang ada di Indonesia Khususnya pariwisata Khususnya pariwisata Sebelumnya terima kasih banyak Terima kasih gini Udah main-main kejabat renggret Boleh lah nanti ya Kita main lagi Iya dong Aku yang no Boleh banget Memang hanya lulus Oke Kita akhirin aja Untuk ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Semuanya sampai bertemu di program ID Talks selanjutnya Dadah Assalamualaikum Bye Sampai jumpa Bye selamat menikmati